Jadi, dia datang ke dalam kopi, langsung diginiin. Gue terkejut banget. Dari mana? Itu di jalan banget. Pengacara Hotman Paris baru saja kehilangan dompet berisi uang hampir 70 juta rupiah di sebuah mall di Jakarta Utara. Beruntungnya, dompet milik Hotman ditemukan oleh sosok petugas kebersihan, Berhati Jujur. Petugas kebersihan itu juga menolak saat pengacara kodang menawarkan imbalan. Melalui unggahan Instagramnya, Hotman Paris mengatakan ada pegawai mall di Jakarta Utara yang mengembalikan dompetnya yang terjatuh. Dia kagum atas pejujuran pegawai tersebut. Dalam video singkat yang diunggahnya, nampak Hotman Paris mengobrol dengan petugas yang menemukan dompetnya. Hotman Paris menceritakan kronologi dompet jatuh hingga akhirnya ditemukan petugas kebersihan. Mulanya, Hotman Paris mengira dompet miliknya yang berisi uang hampir 70 juta tertinggal di rumah. Ia pun telah berniat kembali ke rumahnya untuk mengambil. Namun tiba-tiba datang seseorang petugas kebersihan bernama Eddie Sanjaya di mall itu mengantarkan dompetnya yang hilang. Eddie pun juga menolak imbalan yang diberikan oleh Hotman Paris. Sikap Eddie pun langsung menjadi sorotan dan mendapat pujian dari warganet. Meski Eddie telah menolak imbalan dari Hotman, namun banyak warganet yang meminta agar Hotman tetap memberikannya hadiah. Hal itu diunggap netizen melalui kolom komentar unggahan Hotman Paris. Nih, jadi dia datang ke dalam kopi, langsung diginiin. Gue terkejut banget. Dari mana? Itu di jalan, Pak. Sekarang, kalau kelihatan sepitas begini. Karena saya orangnya gaptek, nggak pernah payah apapun harus cash. Jadi saya selalu bawa duit banyak. Bukannya mau pamer, karena gue nggak ngerti pakai, nggak pakai gope, nggak gue ngerti. Dia selalu, saya kan mobile itunya kegiatannya. Saya selalu minimum 3 juta. Belum lagi selalu ada, ini nih, US dollarnya banyak nih. Tapi yang paling banyak cadangan itu sing dollar yang seribuan. Ini ada, saya hitung ulang tadi, ada 6. 6 kali, 1, 2, lo ngesal lo. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 66 juta. Hanya sing dollarnya. Sama US-nya, ya 70 juta lebih. Makanya, saya agak terharu gitu loh. Itu ceritanya. Itu kayak simpel. 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 Justru gara-gara. Ini tinggal dipasukinnya. Nggak, 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 nggak. Sudah rusak lagi. Kalau kita kasih ke orang, jangan sebut jumlahnya dong. Itu namanya pamer ya. Lu jangan liatin dompet gue loh, eh. Ini udah kepingin dari asli gue loh. Catak nomor telepon gue dari mereka ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Yang lupa like, subscribe, dan share ya. Taka yang lupa like, subscribe, dan share ya.